Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel laut tapi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membagi luas sesuai apa ya bentuknya atau apa ya Oh langsung aja lah ya di sini saya sudah nah sudah punya contoh misalnya diibaratkan kalian punya tanah dengan luasan seperti ini mau dibagi dua nah bentuk dibagi duanya ini seperti apa gitu kan misalnya saya coba Nah kita akan bisa dengan garis ini atau garis lurus seperti ini atau mungkin garis miring seperti ini Oke kita bikin contohnya ya kita hapus dulu ini kemudian kita bagi dua misalnya garisnya tegak aja nah seperti ini kan nah sesudah itu kita load dulu aplikasinya dengan cara ketik ap kemudian enter nah ini dia LDSP nya ya CD.vlx kemudian load nah disini sudah ada keterangan CD.vlx successfully loaded bar artinya itu udah terload ya LDSP nya kemudian kita close aja langsung nah sesudah seperti itu kita akan mau bagi dua berarti luas ini kita bagi dua dulu ya saya pakai kalkulator dulu nah 20659 20659.5283 bagi dua nah luas-luasnya segini ya saya copy kan aja kita copy kan kita tulis disini ya kita setelah dibagi dua setelah di Hai ini aja lah cukup nah oke kan nah berarti luasnya kita butuhkan segini ya oke langsung aja tadi udah load aplikasinya LDSP nya kemudian kita ketikan perintahnya yaitu CD atau CD ya kemudian enter nah disini lipsnya itu berbahasa di Vietnam ya Vietnam ya jadi saya juga mengerti gak artinya apa ini tapi yang jelas pertama dia minta garis yang luasannya dulu ya yang areanya dulu kita klik nah kemudian ini muncul lagi chon duong chai iao poliline nah ini artinya yang garis pembatasnya klik kita klik ya klik nah kemudian muncul lagi pick one DM ini artinya luasnya kita mau ngambil yang mana yang bidang ini ya saya contohnya bidang ini sebut aja ini bidang ke-1 kita klik nah klik nah kemudian disini tuliskan luasan yang akan kita gunakan dan saya tulis yang ini ya luas setelah dibagi dua 10329.764.76415 nah setelah itu kemudian kita enter muncul lagi disini kita pilih aja yang S nya ya klik nah Kong Kong ini artinya oke katanya gitu ya kita oke aja nah berarti luasannya ini sudah terbagi dua kita cek ya saya trim dulu kita bold dulu apa bonderi dulu nah ini kan sudah terbonderi kita cek luasnya ya saya cek yang luasnya lagi kita cek dengan li nah ini dia belasnya saya copy kemudian saya tulis disini ya meter persegi oke selanjutnya eh kita bikin satu lagi contoh ya saya buat sebuah bidang saya bikin sembarang aja ya nah kurang lebih seperti ini luasnya kita tulis dulu kita copy kemudian saya mau copy kemudian saya mau copy kemudian saya mau copy kemudian disini ya kalau misalnya gimana bentuknya saya kasih miring lah ya seperti ini nah misal seperti ini ya kemudian kita panggil lagi ketikan perintahnya maksudnya CD oh ini belum dibagi tiga sorry 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 nah saya kalkulasi kita panggil dulu copy dulu copy ya copy ya kita clear paste nah ini kan bagi tiga sama dengan wah banyak banget banyak 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 kita ambil aja disini 4 desimal ya 4 desimal ya bagi tiga saya mau copy di atas yang ini ya pasti 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 nah ini dia jadi luas yang diperlukan luas yang diperlukan ya ya kita ketik perintahnya ya CD enter nah kemudian garis yang ini dulu yang luasannya dulu klik kemudian klik bidangnya nah kita tuliskan yang ini ya satu enam sembilan empat sembilan poin satu sembilan enam kosong enter ya S nah dia bergerak sendiri oke kan saya hapus saya ganti mau ganti coba bentuknya misalnya agak beda nih nah segini sorry 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 agak panjang lah ya misalnya nah segini kita panggil lagi ya CD ini ini kemudian garis yang ini kemudian bidangnya tetap nah karena luasannya sama ini udah sama ya saya enter langsung dan ketik pilih yang S nah udah kan kita cek sekarang ya saya mau bonderi dulu ini yang ini yang ini udah terbonderi kan oke saya trim kita coba kasih nama ya biar nggak pusing misalnya saya ini sebut 1 2 3 saya kasih warna nih biar nggak pusing atau kita lihat perbedaannya ya apa ada perbedaan atau nggak gitu ya kita cek nah kita luas yang satu dulu ya kita cek luas yang satu LI ini luasnya kita copy luas yang satu pasti ini sama luas yang satu ya 169 49 oke yang satu oke kemudian luas yang dua di sini kita bisa lihat juga beda satu digit oh iya ini 0 satu ini juga satu ya copy close ini kita copy luas 2 sama tadi ya lupa sama tadi ya lupa sama di copy copy pasti sekarang luas yang ketiga kita lihat yang ketiga kita lihat yang ketiga apa bedanya jauh bedanya cuma satu digit ya di yang keempat desimal di belakang desimalnya nah kalau ini benar udah persis kita lihat luas yang ketiga nah berarti dibentuknya seperti ini ya oke kalau menurut saya lumayan keren sih LDSD nya oke bagi teman-teman yang butuh LDSD nya bisa cek di deskripsi cukup sekian tutorial dari saya kali ini semoga bermanfaat jika ada yang kurang jelas atau salah kata-kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih